Kembali lagi di channel saya, Olive Electro-Technik. Pada kesempatan kali ini, saya membuat suatu tutorial. Dimana tutorial kali ini adalah Cara menghidupkan pompa air otomatis menggunakan timer Omron DH48SS. Baiklah, bagi teman-teman yang penasaran, saksikan terus video berikut ini. Oke, sebelum dilanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe-nya, di-like, serta dinyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, disini kita akan lanjutkan. Seperti yang teman-teman sudah lihat, saya sudah sediakan bahan-bahannya ya. Dimana bahan utamanya disini adalah sebuah timer Omron. Ini sebentar saya perlihatkan. timer Omron dengan tipe DH48SS ya. Oke. Selanjutnya disini ada sebuah relay. Ini. Relay 8 pin ya. Relay 8 pin. Dengan tegangan kerja 220V ya. Oke. Selanjutnya disini ada MCB ya. MCB ini nanti berfungsi sebagai pengaman ya, terhadap rangkaian ini. Segaligus untuk pengaman terhadap bebannya. Selanjutnya disini juga saya sudah sediakan mesin pompa airnya. Oke. Bagaimana cara merangkainya? Disini seperti yang sudah teman lihat dan perhatikan. Saya sudah rakit sebelumnya ya. Sudah rakit sebelumnya. tapi saya akan jelaskan melalui wiring ya. Wiring diagram. Oke. Sebentar saya lepaskan ini timer Omronnya. Kemudian relay-nya. Ini bisa diperhatikan untuk wiring diagramnya ya. Sangat simple. Disini ada simbol F atau fasa. yang masuk ke MCB ya. Masuk ke MCB terus masuk ke timer Omron ini ya. Disini ada pin 2 dan pin 7. Kemudian disini bisa diperhatikan untuk pin 8 dan pin 5 untuk timernya. Terhubung ke pin 2 ya. Untuk relay ini ya. Selanjutnya untuk output disini stop kontaknya diambil dari pin 1 3 ya. Dari relay ini. wiring diagramnya sangat simple ya. Dan sangat mudah dipahami. Oke. Untuk perangkaiannya bisa diperhatikan. saya saya kembali jelaskan ya. Seperti dari wiring diagram ini tadi ya. Fasa masuk ke MCB. Kemudian masuk ke timer ya. Oke. Ini fasa ya. Fasa masuk ke MCB ya. Ini bisa diperhatikan. Fasa masuk ke MCB. Kemudian untuk output dari MCB. Ini kabelnya. Ya. Output dari MCB. Ini kabelnya. Terus masuk ke pin 2 ya. Ini pin 2 untuk timer ini. Oke. Ini seperti wiring diagramnya. Bisa dipahami. Selanjutnya dari output MCB juga masuk. Ya. dari output MCB. Masuk langsung ke pin bagian 8 ya. Dari timer. ini pin 8. Bisa diperhatikan. Ini pin 8. Masuk ke pin 2 dari timer ini ya. Ini. Kesini. Oke. Selanjutnya pin 5 daripada timer ya. Ini pin 5 daripada timer. Oke. Diteruskan ke pin 2 pada relay ini. Oke. Ini dia. Bisa diperhatikan pin 5 dari timer ini. Ya. Pin 5 diteruskan masuk ke pin 2 pada relay ya. Ini pin 2 relaynya. Oke. Kemudian untuk output ataupun ke stop kontak ini pin 1 dan pin 3 ya. Pin 1 dihubungkan langsung ke output MCB atau bisa juga digabungkan terhadap pin 8 daripada timer ini ya. Oke. Kita perhatikan ini pin 1 ya. Pin 1 ini dihubungkan ke pin 8 ya. Atau juga ini sudah terjumper ke pin 2 ya. Pada timer ini. Ini. Oke. Ini pin 1 terhubung ke pin 8 ya. Oke. Bisa dipahami ya. Untuk output ke stop kontak ini diambil dari pin 3 pada relay ya. Yang nantinya apabila relay ini sudah bekerja maka akan terhubung antara pin 1 terhadap pin 3 ya. Sebagai output pada stop kontak. Oke. Untuk netralnya ya. Ini. Untuk netral dari timer ini. Pin 7 ya. Serta netral untuk relay ini. Pin 7 ya. Dan netral pada stop kontak. Ini langsung digabungkan terhadap netral pada terminal block ini ya. Oke. Sangat simple ya. Untuk penyambungan kabel-kabelnya. Dan kalau teman-teman masih bingung bisa diperhatikan ini wiringnya. Oke. Saya sudah tandai ya. Sudah tandai di sini untuk pin 27 pada timer. 27 pada relay. 13 untuk output yang dari relay. Ini. Bagian normally open. Dan ini normally close ya. 85 yang punya timer ya. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan simulasi ya. Simulasi. kita akan pasang ini timernya. Pasangkan timernya. Dipasang juga relay-nya ya. Kemudian kita rapikan ya. Ini kita tutup terminal block-nya. Timernya juga kita tutup. Ya. Oke. Kemudian juga ini untuk MCB-nya. kita pasangkan penutup-nya. Oke. Selanjutnya kita hubungkan ke sumber listrik ya. Dan MCB kita on-kan ya. Kita on-kan. Ini. Bisa diperhatikan. Di sini pompa air sudah menyala ya. Oke. cara mengatur ataupun setting daripada timer ini saya sudah buatkan di video sebelumnya ya. Oke. Sebentar saya akan jelaskan kembali. Ya. Kita matikan dulu. Jadi kita hendak menyalakan pompa ini dengan interval waktu selama katakanlah 5 jam. dengan pompa ini menyala selama 15 menit. Tetapi karena hal itu tidak mungkin kita lakukan ya. Karena waktunya sangat panjang sekali. Jadi di sini kita ibaratkan ya. Kita buat setting untuk menyalakan pompa ini dengan waktu 10 second ya. Kita atur di sini 10 second dan nyala ataupun pompa ini menyala ataupun beroperasi kita atur di sini selama 0,5 second atau detik ya. Jadi nanti pompa ini akan menyala jelang interval waktu 10 second dengan lama beroperasi ataupun lama nyala selama 5 second ya. Oke. Kita sudah setting di sini. Selanjutnya kita coba nyalakan kembali ya. Oke. saya perhatikan dia menyala selama 5 detik Oke. Mati dan akan menyala kembali selama jeda waktu 10 detik Oke. Saya perhatikan dia akan menyala selama 5 detik mati kembali dan akan menyala setelah tercapai waktu 10 detik ya. Oke. Bisa dipahami ya. Dan aplikasian daripada pompa air ini bisa digunakan untuk perkebunan ya. Perkebunan seperti sayuran ya. Penanam sayuran atau keperluan lainnya ya. yang digunakan untuk menyiram tanaman dengan cara otomatis ya. Dengan waktu sesuai dengan settingan kita ya. Apakah dia menyalanya nanti sekali 6 jam dengan lama menyala selama 15 menit tergantung daripada setting kita pada timer ini. Oke. Mungkin segitu penjelasan saya mengenai cara memasang pompa air secara otomatis ini ya. Menggunakan timer Omron DH48SS ini. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baiklah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!